Dalam mencari agamamu yang sekarang pun Kamu sendiri Dan itu valid, karena kalau misalnya dibilang Ini pasti nih gara-gara pacarnya Mana gak kawin sampai sekarang kan gitu Gak nikah juga gitu kan Kalau aku ngeliatnya dari kacamata aku pribadi Itu masih sangat luka Jadi aku gak mau Sembarangan dalam tanda putih Memperkenalkan seseorang ke orang tua aku gitu Aku mau apresiasi untuk Understandingnya yang luar biasa banget Banyak lah Kayak goisen, kayak goisen kakak yang jaman dulu Kakak tuh gak mau lakuin lagi Hai guys Selamat datang kembali untuk Ngobrol Asyik Hari ini aku kedatangan perempuan cantik Yang Kita DM-an Akhirnya bisa ketemu Akhirnya, terima kasih Bunda Udah bales DM aku Aku happy Iya loh, aku juga terharu loh Kamu bisa Maksudnya Mengikuti Pasti kan kamu kalau ngeliat sesuatu tuh Kamu ada feeling yang Ketarik Iya, betul Kena Kena kan gitu Aku juga kaget sih Maksudnya denger kamu bisa DM kayak gitu Ada yang mau ditanyain Nanti itu on cam ya On cam Apa off cam Off cam Kamu apa kabar sekarang? Aku puji Tuhan baik Baik Kamu sekarang tinggal di mana? Aku sekarang baru pindah ke Jakarta lagi setelah satu tahun itu Sorry setelah Tiga tahun itu di Bali Tiga tahun kamu di Bali Tiga tahun setengahan lah ya Berarti selama tiga tahun setengah itu kamu jauh dari keluarga? Iya jauh, cukup jauh dari keluarga Itu kamu jauh dari keluarga gitu Orang tua udah gak apa-apa? Karena udah umur berapa sih waktu itu? Waktu itu Dua satuan Dua satuan ya Aku kenal mama papamu juga Iya, iya Aku suka lihat bunda Kadang kalau misalnya lagi ketemu Ada acara-acara Iya, ada acara Iya, iya Ini kan tiba-tiba amat kesama anaknya loh Iya, emang lagi gitu bun Aku lagi sama temen-temennya mama semua gitu Gak tau kenapa dunianya jadi kayak Terbalik gitu Tapi kamu gimana? Maksudnya sekarang kamu ngalamin hidup yang lebih happy dengan keadaan kamu sekarang Happy dong Sangat happy Sangat happy Tapi Salmani kan yang aku lihat dari berita-berita ya sebelum undang kamu Kamu tuh pasti dalam pergolakan di dalam dari kamu tumbuh kecil sampai kamu besar Kamu melewati banyak banget nih menurut aku untuk umur kamu Cobaan yang luar biasa Dan kamu bisa tetap kuat ada disini hari ini Bisa tetap cantik Bisa tetap menjadi orang yang baik, yang humble Gimana seorang Salma bisa melewati semua itu? Kalau mungkin kalau misalnya ditanya bagaimana caranya itu udah autopilot aja ya Pada saat kejadian-kejadian itu Tapi itu semua gak lepas dari value-value yang ditanemin waktu masa kecil sih bun Kalau aku ngerasanya kayak gitu Jadi Salma merasa orang tua tuh bener-bener masih value yang luar biasa ya? Iya, terutama mamah gitu Terutama ibu Apa yang mereka kasih waktu itu? Sebenernya tuh Kalau mereka pribadi tuh kan selalu mengajarkan kayak Satu nomor satu bertanggung jawab Nomor dua itu yang aku dapetin banget adalah kayak Memang aku tuh diajarin dari kecil mama tuh selalu bilang gitu Bahwa kayak nak Kayak at the end of the day, life is not gonna be easy Hidup tuh pasti susah Jadi kamu pilih susahnya yang mana gitu Terserah kamu jalanin susah itu pasti Kamu pilih susahnya ditimbang-timbang lagi Penuh dengan pertimbangan Ya jalanin aja hidupnya Tapi di saat-saat Salma mempunyai beberapa pilihan yang menurut bunda lumayan Pastinya orang tua bergejolak saat itu ya Kamu merasa gak orang tua kamu tuh Sampai hari ini adalah orang tua yang luar biasa Oh iya sangat-sangat merasakan itu bunda Karena Udah gantinya Iya kan Karena mereka Pasti Di umur muda waktu itu yang awal banget Awal banget permasalahan kamu dengan keluarga tuh apa? Menikah waktu itu ya Menikah di umur yang muda Iya Tapi itu kan gak ada masalah Itu gak ada masalah? Gak ada Itu orang tua setuju? Setuju dan tidak setuju Kenapa tuh? Maksudnya kalo dari papa kan Anak kan baru mau kuliah gitu kan Iya pasti Kalau dari ibu tuh kayak Ya why not gitu Tapi kalo dari ayah kan Ya kuliah juga aja lah gitu Sebenernya gitu aja sih Setuju gak setuju Ada gak trauma dari kejadian itu? Kalo trauma yang besar Sih gak ya bund Cuma Aku jadi lebih belajar Untuk Lebih berhikmat aja Dalam ambil keputusan gitu loh bund Gak terburu-buru Jadi lebih selektif Lebih selektif Lebih tenang Lebih Apa ya Karena menurut aku bund kan Memang pernikahannya kan singkat ya Tapi Itu tuh aku kayak dididik 30 tahun gitu Karena banyak banget Yang terjadi Tapi Di singkatnya waktu itu tuh Seperti dikasih pelajaran 30 tahun gitu Sama Tuhan merasanya Karena banyak banget yang harus di overcome gitu bund Di usia aku yang waktu itu masih 18 tahun loh 19 aja belum Betul Baru banget turning 18 Iya Gitu Jadi kayak aku rasanya Banyak banget Yang harus Di resolve Waktu itu Dan Puji Tuhannya Aku bisa Dan itu pun gak lepas Dari Campur tangan keluarga Sebagai support sistem utama Yang emang bener-bener nyemangatin Bener-bener selalu ada Bener-bener apa ya Bener-bener solid banget lah Gitu Dan aku rasa Kalau misalnya Kalau gak ada keluarga Peran ibu sama ayah Gak ada itu I will fall apart banget sih Bund Bakalan Hancuran-hancuran banget sih Bunda kan seorang ibu juga ya Tau Banget Gimana rasanya Di saat Kadang-kadang Anak-anak memilih Pilihan yang tidak sesuai Dengan apa yang Kita inginkan Dan butuh Kebesaran hati Yang luar biasa Dari kedua belah pihak Untuk bisa Saling adjust Dan menerima Apa Titik terendah Kamu Yang kamu merasa Saat itu Kamu harusnya gak ngelakuin ini Tapi Kamu Mengambil langkah Untuk melakukan ini Pada saat yang dipernikahan itu Itu aja Gak ada Gak ada lagi Aku Maksudnya bukan ada Gak ada penyesalan apapun Di dalam hidup gitu Iya Karena maksudnya gini loh bun Kayak Kalau misalnya Buat aku ya Saat ini aku udah divasi Yang gini Kalau misalnya Itu semua gak terjadi Aku gak akan ada Sesimpel Tidak akan ada disini Bersama bunda aja Iya Ngambilnya gitu aja Kayak semua itu kan Emang udah Diatur Ada jalannya Dan lain-lain Walaupun sebenarnya mungkin Ya kalau Kalau dari sisi Apa ya Dari sisi Rohaninya Tuhan kan kasih kita Kehendak untuk hidup Untuk memilih gitu kan Tapi Buat aku pribadi Gak ada yang Perlu disesalin sih bun Karena Bener-bener Dari Apa yang udah aku lewati itu Aku pribadi Ngerasa kayak Itu Nguating My character Banget sih bun Kayak Aku selalu Kadang-kadang Suka Apalagi Kalau bertambah umur ya bun Aku punya kebiasaan tuh kayak Ngeliatin foto-foto Dari tahun ke tahun Sampai umur aku yang sekarang Terus kayak Kamu kan baru ulang tahun ya Iya baru ulang tahun Happy birthday ya saya Terima kasih bun Kedua Dua empat Dua empat Aku tuh Suka Nangis sendiri gitu Kayak This girl Like in the picture Aku suka ngomong itu kayak Wow you You've been through a lot ya Dan Jangan disesalin ya Apapun yang itu Yang udah pernah terjadi Jangan disesalin Kayak Lu kuat banget Gitu Kadang suka kayak gitu Sendiri Karena banyak banget Yang Yang Orang tau dan orang tidak tau Banyak sekali Jadi Ya Gak ada penyesalan bun Tapi aku melihat di dalam diri kamu tuh Kayak ada sesuatu yang Gak bisa kamu keluarkan gitu Kayak ada hal-hal yang kayak kamu tuh Masih memendam Sesuatu gitu Lebih Saat ini sih Lebih kayak Harapan Masih agak Takut sama future aja sih Gitu Kalau yang lalu Udah lah Gak bisa diapa-pain bun Pernah kena yang namanya anak sekarang kan Kena mental health gitu Pernah gak kamu ada di titik yang kayak Aku capek Aku gak tau harus ngapain lagi nih Iya Pernah bun Aku Justru karena itu aku sekarang Setelah Yang setelah kejadian dulu itu ya Justru karena itu sekarang aku Ambil counselor Gitu Jadi I'm gonna be a counselor Gitu Lulus jadi Oh iya Karena kamu ingin Bantu orang Bantu orang Karena itu susah bun Susah sekali kalau dilewatin sendiri Wah betul Aku Merasakan Iya kan bun Saat kita gak bisa ngomong dengan siapapun Dan gak ada yang mengerti Gak ada yang ngerti Gak ada yang paham Kadang bukan orang tua gak ngerti Tapi kita gak mau aja Menyusahkan mereka Iya Nah aku gitu bun Jadi kayak aku tuh kadang Waktu itu kan juga sedapkan jadi istri ya Jadi maksudnya Sangat selektif Informasi apa yang harus dikasih tau ke orang tua Dan enggak gitu Karena Kita Maksudnya To be fair Aku nih ngerepotinnya udah banyak banget Iya dong Sebagai anak Aku pasti adalah Rasa seperti itu bun Kayak banyak sekali loh Kerepotan yang udah aku kasih nih Ke orang tua gitu kan Jadi kayak Untuk hal-hal kecil Atau hal yang sekiranya masih bisa Aku jalanin sendiri Aku gak ngomong Bukan karena tidak terbuka Tapi karena aku ngerasa Aku mampu nih Ngelewatinnya ini sendiri Nanti kalau diukur-ukur Ternyata gak mampu Dia pasti ngomong gitu Tapi kalau selama Aku ngerasanya mampu Ngejalanin Yaudah Sendiri aja gitu Kamu pernah gak kena Yang di masa saat kamu sekolah gitu Kamu dibully Sama temen Dibully tuh enggak ya bun Tapi aku tuh orangnya Emang waktu sekolah kan Agak menyendiri ya Karena kan Orangnya tertutup ya Tertutup Berarti kamu merasa Kamu dari SD sudah mengalami hal-hal yang Ya kayak bunda lah Bunda mengalami hal-hal yang Mungkin berbeda dari kamu Tapi itu membuat kita menjadi Kadang-kadang bisa menjadi pribadi yang Kuat Iya betul Kuat banget Adalah kita bisa menjadi pribadi yang ancur banget Iya itu pilihannya cuma itu bun Cuma ada dua Iya betul Dan yang bunda lihat saat ini Kamu melewati lika-liku Lumayan luar biasa ya Iya Walaupun tertatih Walaupun Dengan nangis-nangis Dengan capek Dengan mulak-balik ke psikolog ya Misalnya Itu tuh Tapi Lewat Puji Tuhan nya lewat sih bun Karena gini Karena Aduh Aku gak mau Gak mau apa ya Gak mau Tidak pernah Mau menjadi orang yang apa ya bun Maksudnya kayak Aku gak mau memilih jadi ancur aja Walaupun Sangat bisa Sangat Karena umur kamu Umur rawan banget Rawan banget Iya tapi Aku selalu berpikir I'm always hopeful For the future Kayak the future is gonna be great If I do this In the right way Kalau aku overcome ini Semua masalah dengan Jalan yang baik Cara yang baik Pasti future akan baik It's on me It's my choice It's up to me Kamu udah rilis belum Apanya Dengan perasaan-perasaan Apa kamu sudah memaafkan Semua orang-orang Sudah 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 bun Sudah Ada beberapa cerita yang Konteksnya Sifatnya agak rohani ya Gitu bun Tapi memang Memang Sudah Sudah di Bukan sudah di rilis ya Memang sudah Di fase waktu itu Di titik yang kayak Oh Udah nih udah selesai Gitu Udah selesai Udah harus dirilis Sudah harus mengampuni Dan ternyata Mengampuni itu Lebih enak aja Jalan ya Siapa yang ngajarin kamu ini Atau kamu Kamu Menem Aku adalah Dapet Dapet tiba-tiba Apa itu namanya Kalau di Islam Hidayah Kalau apakah kamu Dapet itu Atau kamu Ada guru Atau ada orang yang Kenapa kamu bisa Tiba-tiba menyimpulkan Untuk menjadi Pemaaf Aku harus begini Begini itu siapa Karena kan gini Karena kalau misalnya Di apa yang aku percaya Saat ini tuh Kita memang harus Diajarkan untuk Siapa yang ngajarin kamu Sendiri bun Sendiri Aku kan enaknya Atau tidak Jadi cari-cari Cari-cari sendiri Untung gak ketemu Yang aneh-aneh kan Tapi maksud aku Adalah emang aku tuh Critical thinking Banget bun Berarti dalam Mencari agamamu Yang sekarang pun Kamu sendiri Tidak dalam Pengaruh siapapun Dan itu valid Karena kalau misalnya Dibilang kayak Ini pasti nih Gara-gara pacarnya Mana gak kawin Sampai sekarang Kan gitu Gak nikah juga Gitu kan Gak ada Jadi kayak Memang bener-bener ada bun It's a spiritual journey Iya Spiritual journey Tidak mudah Bagi kedua orang tua Pasti menerima Hal ini Pasti Gitu Waktu kamu pertama kali Ngomong ke mama papa Bahwa Mama Aku mau pindah Keyakinan Apa yang mereka katakan Gini Orang tua aku tuh kan Luar biasa sekali ya bunda Maksudnya Mereka mungkin Waktu itu juga mengerti Kondisi aku mungkin Lagi Baru banyak Banget masalah Gitu kan Jadi Mereka tidak Panik gitu Ketika aku ngomong Kayak gitu Tapi lebih ngeliatnya Kalau dari sisi aku ya Aku ngeliatnya kayak Mungkin lebih kayak Lagi Cari Jati diri Atau apa Segala macem Gitu Tapi Ya Karena mereka luar biasa Pada saat aku ngomong Seperti itu Mereka Gak marah sih bun Cuma Ya Minta Aku pulang Karena posisinya waktu itu Aku lagi gak di rumah kan Gak di rumah juga Karena takut Karena takut Kalau aku ngomong kayak gitu Nanti Konsekuensinya gimana ya Karena kan pasti ada konsekuensi dong bun Nah waktu itu aku belum siap Untuk menghadapi konsekuensi tersebut Gitu Jadi Ya Karena masih umur segitu juga Kalian Mungkin kalau aku sekarang Aku gak bakalan kabur Kalian gitu Jadi Mesti Mesti ini banget lah Masih takut gitu Jadi setelah ngomong tuh Memang Disuruh pulang aja Ayo kita ngobrol Gitu Kita ngobrol Apa Kenapa Iya gitu Apa yang diobrolin Waktu itu belum bun Ada jeda beberapa tahun Sampai akhirnya obrolan itu terjadi Gitu Gak langsung Karena mungkin Karena mungkin juga Gini loh bun Kayak Aku kan bukan anak yang gak punya hati ya Maksudnya kayak I'm not heartless lah Pasti kayak Dulu tuh aku kayak Menunggu mereka Untuk bertanya Gitu Jadi kayak Tuhan kasih hikmat yang banyak Tuhan dewasakan Dan lain-lain Jadi Udah siap gitu Pada saat Kitanya Udah siap jawab Dengan baik Dengan tenang Dengan hikmat Dengan gak ngelawan Dengan gak ngebantah Dengan gak ngguruin Gitu Dan merekanya pun juga Tenang Enggak lah Enggak mungkin tenang Enggak marah-marah Enggak mencak-mencak Cuma tegas aja Gitu Iya lah Kita namanya orang tua Pasti bun Pasti Walaupun semua ajaran Itu Sama gitu Tapi namanya orang tua Pasti ada rasa yang Pasti Pasti Berat gitu Makanya aku sangat gini Kadang-kadang mereka kan luka ya bun itu Jadi apapun Respon dari mereka Bagaimanapun Coping mechanism mereka Dan lain-lainnya Ya aku terima aja Itu adalah salah satu bentuk Aku bertanggung jawab Atas apa yang aku putusin Jadi kalau misalnya Mereka mencak-mencaknya Diterima Mereka mau halus Ya puji Tuhan Mereka mau ngamuk-ngamuk Mau masuk Ya terima Gitu kan Karena ya Udah tanggung Itu merupakan Satu konsekuensi aja Yang Udah dipikirin gitu Dan Meninganya kayak Ya Yaudah aku tanggung deh Gitu Agama kamu dari lahir Sampai kamu besar itu kan Muslim Dimana kamu Pertama kali Yang men-trigger kamu Untuk Aku tuh kok Mau belajar Tentang agama yang Aku aneh sekarang ya Apa tuh yang men-trigger kamu Kalau dibilang Kalau pertanyaannya Trigger Kayak kita nih Kadang-kadang Dari Kristen Masuk Islam Kau dapati daya Oh iya Kalau dari Islam Ke Kristen Ada sebutan yang Panggilan Panggilan ya Nah apa Panggilan apa Gak mungkin kamu tiba-tiba Bangun Aku walsum Aku walsum Mida agama Kalau kayak gitu Namanya labil Pasti ada banyak hal Beberapa hal Yang membuat kamu Merasa Oh Ini yang aku cari Gitu Kalau aku bun Aku emang dari kecil Itu kan Seneng Baca buku Jadi aku ini Emang aneh Emang gak begitu Suka belajar Di sekolah Tapi kayak Ilmu pengetahuan Yang di luar sekolah Aku seneng Gitu Jadi memang Seneng terus Kebetulan kan Waktu itu emang Juga lagi Gak kuliah kan Karena kan Pada saat mau menikah Itu kan emang Gak jadi kuliah Gitu kan intinya Jadi emang Sudah terbiasa Untuk membaca Gitu loh bun Baca informasi ini Informasi itu Gitu Sampai suatu hari Ya ada Sebuah buku gitu Yang memang Menarik aja judulnya Gitu Dan akhirnya Ya aku baca Dan Baca kan juga Gini loh bun Kalau menurut aku Dari usia Nol Sampai Waktu itu Berapa ya 18-19 tahun Itu kan gak Semenang-menang Kita bisa mengubah Apa yang kita percaya Gitu Kayak Kalau value-nya kan udah ada disini Gak gampang Di utak-atiknya kan bun Gitu Karena udah ketanem Udah ketanem Udah ketanem gitu Jadi banyak juga kayak Lagi-lagi yang aku bilang itu Critical thinkingnya Main banget Tapi Ya Lama-kelamaan Kayak Akhirnya aku Memang Minta Tuhan aja Untuk kayak Ya udah Arahin aja Arahin aku Setelah baca buku itu Pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan Dan gak semena-mana tuh Langsung kayak Oh ya gue percaya nih Gitu Kan Bodoh juga gitu Kalau misalnya ketika baca sesuatu Cuma dari satu referensi Terus Percaya gitu kan Walaupun ya Iman memang seperti itu Bentuknya Tapi kan maksudnya gini loh Untuk aku ya Waktu itu yang Very critical Itu kan pasti Kayak gak deh Kayaknya cari referensi lain deh Cari ini Cari itu Cari ini Nonton Nonton Gitu loh Kamu tuh sempet Sebelum kamu Menyakinkan Ada prosesnya Prosesnya Memaafin orang Karena banyak banget yang terjadi Dan disini aku Diajarkan untuk Sangat penting Memaafkan Memaafkan di atas segalanya gitu loh Memaafkan dan mengasihi orang Bagaimana kamu menerima Kan dari dulu kamu Bercerai dan lain-lain tuh Sampai sekarang kamu Tiba-tiba Pasti tidak mudah Dan banyak banget Komentar-komentar yang Di luar Itu Yang pasti Kadang-kadang ketika kita tuh Kadang-kadang baca komentar Kalau yang sakit tuh Menyakitkan gitu ya Gimana kamu Menghadapi Proses itu sih Gini Waktu Kita kan Namanya orang Se Seiring perjalanan Waktu ketika Umurnya bertambah Harusnya jauh lebih dewasa Dalam berpikir Dalam bersikap Gitu ya Bu Waktu itu Kalau Bunda nanya dulu Lima tahun lalu Itu juga mencak-mencak kok Bun Nanggepinnya Itu juga Struggle banget It keeps me awake Gitu loh Waktu itu kayak Ya gak bisa tidur gitu kan Sakit Sakit banget bacanya gitu Kayak lo tuh gak tau Apa yang sebenarnya terjadi Gitu kan Tapi Ya at the end of the day Semakin dewasanya Semakin Ngerasa kayak Ya udah lah Ngapain Udah di fase yang Aku gak perlu Ngejelasin Aku itu seperti apa Ke orang-orang Intinya Orang yang kenal aku Ngerti aku Pasti Seperti apa Karena Bunda Mereka paling tau Mereka paling tau Ya kan Padahal mereka Gak tau gimana Rasanya jadi kita Mereka nyimpulin aja Dengan apa yang mereka Liat Apa yang mereka Baca Apa yang mereka Dengar Udah segitu aja Padahal kenal sama orangnya Juga enggak Terus sekarang Ketemu mama papa di Jakarta Udah pindah ke Jakarta Waktu ketemunya Lebih intens Kak Oh iya dong Otomatis lebih Lebih hangat Walaupun pada saat Di Bali itu juga Gak Gak lost contact Bun Jadi ada beberapa Kayak lagi liburan sekolah Kesana Atau akunya kesini Kalau lagi kangen Pokoknya pasti Antara ibu ayah kesana Aku kesini gitu Masih tetep terjaga Termaintain hubungannya Tapi kalau pas disini Ya memang Jauh lebih deket Bun Tapi kan kita semua Maksudnya bukan kita semua Maksudnya aku juga Menyadari gitu Bun Bahwa kayak Memang sepertinya Tidak bisa tinggal satu Atap lagi ya Bun Karena Aku kan juga Terbiasa tinggal sendiri Mengatur rumah tangga sendiri Gitu loh Bun Kayak Kalau misalnya harus Balik ke rumah Bukannya mau jadi Anak yang gak nurut ya Tapi kayak You know I have I already put My life together Gitu loh Bun Jadi kayak Jadi pada nanti Malah jadi dateng terus Jadi kayak Ya sudah gitu Lebih baik Memang bisa rumah Tapi kan tetep Tetep dateng Tetep apa segala macem Kalau ketemu mama papa Kalian perlukan Bercanda Kayak gitu Kalau kami tuh bercanda Bun Kayak mama tuh pasti kan Kenangan sama anak Satu-satu cewek kan Mama tuh lebih cuek Dari papa Masa? Iya Kamu anak sesuai perempuan Iya sesuai perempuan Tapi aku punya adik Cowok Oh mama lebih cuek Cuek Gak affectionate Oh gitu Gak cubit-cubit Kalau ayah mau cubit-cubit Amper isi kadangkan Pasti cubit-cubit Anaknya udah gede Gitu Tapi kalau mama tuh kayak Lebih kayak Oke how is life You let's talk Gitu Oh lebih dewasa Iya Gitu My baby girl udah gede nih Tapi memang mama tuh menerapkan Itu dari kecil Menerapkan untuk kayak Kita ngobrol How is going on What going on with your life Terus kayak Aku jauh lebih enak sih Kalau nanya pendapat sama mama Karena mama bisa diajak ngomong Bisa diajak ngomong Tanpa judging Jadi kayak temen ya Iya tanpa ngejudge Tanpa Ngoceh Ngomel-ngomel Gitu Ya kalau ngomel-ngomel Sedikit mah pasti ada gitu Cuma maksudnya Yang aku terima Yang aku rasain sebagai anak Dari seorang ibu Heidi tuh Ya gak pernah ngejudge Gak pernah ikut campur juga Maksudnya gak pernah mau terlalu ikut campur Konsepnya gini Pokoknya Ya lagi-lagi gitu Hidup itu susah Gue udah kasih kiat-kiat Nih nih Kalau lo jatuh kejuran Pasti gue tolong kok Tapi di end of the day Yang bisa pilih jatuh kejuran Atau enggak Karena itu loh Gitu Kayak You are responsible Of your own Life Karena gue akan mati Kalau ibu tuh kayak gitu Karena gue akan pergi Kalau gue terus jagain Gue gak biarin Independent bertanggung jawab Dan lain-lain ya Gue akan kelimpungan nantinya Gitu Maksudnya ibunya tuh Akan kelimpungan juga Akunya juga Akan jadi anak yang Gak bisa Overcome things gitu loh Tanpa Clinging to someone Gitu Jadi kalau ibu tuh lebih kayak Wajib militer Gitu Tapi itu Itu butuh Butuh kebesaran hati juga loh Butuh kebesaran hati Dari seorang ibu Dan ibu kamu hebat loh Iya Maksudnya kan orang gak tega ya Gitu Kalau ibu mah Oh contohnya kayak gini bun Kemarin tuh Belum berapa lama lalu Aku kan rumahnya di Sentul Terus ternyata Ban mobil aku ini Pecah di tol bun dua-duanya Itu scary banget gak Kalau bunda Mesti panik dong Kayaknya aku aja Panik gitu Bun Ban pecah Kanan-kiri Depan-belakang Dua lagi Satu kanan Belakang-kiri gitu Kan itu kan Bener-bener bikin Mobil gak stable And then aku lapor dong And then you know what My mom bilang apa Ibuku cuma bilang gini Ya makanya Kalau misalnya Pakai mobil Tahu diri Diukur Gitu Kalau ayah mau panik Dimana Gitu Kalau ibu tuh gitu Kamu stabil banget Tapi kalau Tapi abis itu kayak Pas udah selesai Udah beres kayak Nah iya hati-hati ya kak Gitu Kalau ada apa-apa Bilang Tapi kalau pada saat itunya Makanya diukur Kalau kamu ngukur Kalau kamu ngecek Ban angin Pasti gak bakalan Kejadian kayak gini kan Gitu Lebih kayak gitu Kalau ayah kan kayak Kamu dimana Ada mobil Jasa marga Jasa marga Gitu kan Kan kalau ibu Mbak kayak Gitu Oh yaudahlah Bisa kok beresin Gitu Kalau your love life Gimana My love life Sekarang lagi deket Sama siapa Aku Aku Ada rahasia Tapi punya Punya pacar Punya Significant other Punya special someone lah Ya pacar kak Udah lama pacarannya Baru sih Berapa lama Perbulan Barulah Sangat baru Orang Kamu kan pacaran Sama-sama bule Ya Yang ini orang mana Orang Indonesia Orang Indonesia Orang mana Kepo loh Ya bunda Kepo loh Apa Apa Teren mana Aduh aku jawab apa ya Profesinya apa Public figure Enggak bukan Aku gak mau Sama public figure Mau ya Teren Bukan terlumur Bun Kayaknya bising gitu Ya gak sih Kamu udah gak mau Gak mau bun Ini apa Kerjanya apa Pokoknya kerja Jadi orang mana deh Orang Jakarta Orangnya tinggal di Jakarta juga Itu yang buat kamu Bindah ke Jakarta dong Enggak Enggak ya Pengalaman Kalau ininya gak dipakai Kayaknya kacau deh Gak mau bun Gak mau gitu Demi ini Gitu Enggak Enggak Kayak gitu Kenapa kamu belum mau bilang Belum mau publish dia Karena memang Karena memang Or you wanna take it private aja Iya Kesepakatannya memang ini Biarlah menjadi Konsumsi kamu berdua aja Yang penting keluarga Mengetahui gitu Umurnya bedanya Bunda Biasanya kayak gini-gini Tuh langsung-langsung gak dewasa Kan kalau ngomongin cinta Langsung gak gini Langsung gitu Kayaknya muda agak jauh Apalagi Apalagi lebih muda Kalau sama lebih muda Enggak bakalan mulai Enggak apa-apa Udah gitu aja Gisi-gisi Jadi ada perbedaan umurnya Berapa tahun Cukup jauh Aku juga jauh Bunda berapa Eh kamu dulu dong Bunda dulu dong Bunda dulu dong Gak bisa dong Berapa tahun Bunda dulu dong Bunda 16 tahun ya Kamu 15 Bunda 16 kan Kamu 15 Bukan 20 Iya jauh banget Enggak lah 17 13 Sama Oh iya 13 sama ya Sama Tuh Biasa orang yang Mencari umur jauh Itu kadang-kadang Karena Mencari figur Enggak bun Kalau aku bukan itu Kamu enggak Aku mencari yang Aku ngerasa Kayaknya Kalau sama yang seumur Kan udah enggak Gini What I have been through Kan a lot ya bun Kamu tuh old soul ya Old soul Old soul banget Jadi makanya gak boleh Teman-teman ibu Beneran ini beneran Kayak tadi tuh Abis birthday gitu Kayak ada Siapa ada siapa Teman-teman ibu semua Karena Karena udah gak masuk bun Sama anak yang seumur kamu Gak bisa Kalau ngedengerin anak umur Gitu ngomong Hah gitu Lo kok gitu sih Gitu Suka gitu Jadi kayak Daripada aku keluarnya Gak enak karena gak nyambung Dan jadi gak nyaman Kayak Ya udahlah gitu Semuanya ibu aja deh Itu juga sama Bergaul sama yang lebih Tua itu tuh Aku seneng karena bisa Dapat banyak pelajaran Banyak wisdom Banyak hikmat Banyak Kiat-kiat hidup Yang mungkin aku belum jalani Mereka sudah jalani Contohnya Punya anak Aku kan belum gitu Walaupun baca-baca parenting Wah udah gitu Belajar juga di sekolah Tapi kan Belum Nge-handle sendiri kan Anak gitu Jadi kayak Ngeliatin mereka tuh suka Tapi ini serius Hubungannya Ya kita liat aja ya Bun ya Kalau aku sih Mama-papa kenal belum? Hah? Dan jangan mama-papa Baru denger disini nanti Enggak Mama-papa udah tak Mama-papa Mama-papa mengetahui sih Tapi belum kenal aja Karena gini bun Karena aku take it slow sih Kan Percayaan itu kan Melukai mereka banget Dan kalau aku ngeliatnya Dari kacamata aku pribadi Itu masih sangat luka Jadi aku gak mau Sembarangan Dalam tanda putih Memperkenalkan seseorang Ke orang tua aku gitu Intinya adalah Menjaga mereka Untuk tidak sakit lagi Yang bisa ngefilter itu kan Aku duluan Iya dong Bun? That's nice Iya kan? Yang bisa ngeliat Laki-laki ini baik Atau enggak Dan akan menyakiti Orang tua aku Atau aku Itu kan aku duluan Jadi sebelum dibawa Ya aku duluan yang filter Nanti ibu adalah filter tambahan Yang mungkin aku gak Kelihatan Gitu Kalau aku Konsepnya seperti itu Bun Let me filter Once it's good Let's say kayak Aku yakin Dan lain-lain Yuk kenalan Hebat loh kamu dewasa Apa keinginan Seorang Salma Fina Yang Belum terwujud Pengen punya keluarga Bun Aurel nikah 22 Ya kamu udah bisa Nikah lagi lah Kira-kira pengen nikah Di umur berapa Pengen punya keluarga Atau pengen punya anak Pengen punya keluarga Karena kan Kalau trauma Enggak tapi kayak Ilang gitu Mimpinya ilang Waktu itu kan Just as simple as that ya Cuma pengen punya keluarga Mau Karena puji Tuhan gitu ya Maksudnya Apakadang tuh suka nanya sama Tuhan Apakadang emang Ujiannya begini ya Gitu Tuhan Kau kasih semua yang aku butuhin Engkau lengkapin Kau take care Dari segi apapun Financial dan lain-lain Kau take care Puji Tuhan semuanya Berjalan lancar Tapi untuk masalah itu tuh Kayak Apa emang dibiarin dulu Sampai ketemu orang yang Tepat banget nih Atau gimana Gitu Kayak Emang udah Take care slowly lah Iya emang Tapi memang pengen Kalau bunda pertanyaannya apa Yang belum tercapai Aku mau ya Berkeluarga Punya keluarga yang Dalam Tuhan Yang Baik Yang utuh Yang Aku punya cita-cita sendiri lah Buat keluarga aku tuh Seperti apa Gitu Apa Aku mau punya keluarga yang Ya Aduh bunda Jangan nanti nangis Ah gak mau Tukahan jatuh Aku mau Kayak apa-apa dong Kamu itu kan bisa jadi doa Iya Aku mau Aku mau punya Sebelum berkeluarga Mungkin aku mau punya rumah tangga yang Yang lebih Baik Daripada apa yang pernah aku jalanin Sebelumnya Kan banyak ya Maksudnya Waktu itu kan aku jadi istri kan baru sepintar ya bun Kayak aku mau Menjadi Mencoba menjadi istri yang baik gitu Sebelum menjadi ibu yang baik Kan harus bisa jadi istri yang baik Pacar yang baik dulu kan Menjadi wanita yang baik dulu Untuk bisa sampai ke proses Jadi ibu yang baik Jadi kayak saat ini Lagi sangat-sangat-sangat-sangat mencoba Untuk Memperbaiki diri Lebih dewasa lagi Lebih berhikmat lagi Lebih berhati-hati lagi Lebih berpikir gitu Karena kayak Kalau dulu kan kayak Ah cuek mau posting apa juga gitu Kalau sekarang tuh mikirnya Nanti anak gue liat gimana ya Padahal anaknya belum ada Jodohnya belum ada Tapi kan jejak digital Sesuai gitu loh Iya jejak digital Sesuai bun Jadi kayak Oh i don't think I want my kids to see this Aku gak pause gitu I don't think Karena gini loh bun Kayak maksudnya Untuk sampai punya anak Kan juga ada filter Mencari jodohnya gitu ya bun Dan kita kan masih tinggal Di Indonesia ya bun Dimana stigma tentang janda Itu kan masih jelek ya Walaupun let's say Mungkin aku bisa bilang Lo gak tau ceritanya Gitu kalau lo tau Mungkin lo berubah Pandangan lo ke gue tuh berubah Walaupun Seperti yang aku selalu bilang Dimana-mana percayaan itu terjadi Pasti karena ada dua pihak yang salah Gak mungkin satu doang Dua-duanya gagal Gagal berkomunikasi mungkin Gagal Menjadi pasangan yang baik mungkin Kalau misalnya gak gagal Kan gak mungkin pisah Jadi aku gak pernah bilang Aku gak salah ya bun Kalau misalnya orang tanya gitu Tapi kan Balik lagi ke yang tadi Kita kan masih tinggal di Indonesia ya bun Kadang tuh kita kan Kitanya oke Keluarga kita oke Pasangan kita oke Keluarganya dia yang gak oke Gitu kan Jadi kayak Kenapa aku juga Ngejaga diri banget Karena kayak aku tau sih Jejak digitalin dulu tuh Ya lumayan lah gitu ya Raportnya agak Kuning sedikit lah gitu Agak ada merahnya Ada beberapa gitu Jadi kayak gak mau nambahin Merah dalam raport itu gitu Karena Duh bun susah banget Sekarang mah kayak Pasti nanti ketemu Pasti ketemu tapi Setelah Awalnya juga mikir gitu Pasti ketemu kok gitu Tapi setelah dijalani beberapa tuh Kayak oh ternyata Emang bener ya gitu Emang Emang agak butuh effort ya Gitu loh Walaupun kan sebenarnya Kalau dilihat dari umur Lo masih muda banget Salma gitu kan Dalam artian tuh Kayak harusnya Orang mah terima-terima aja Gitu kan Dan lo belum ada baggage Apapun gitu Lo masih sendiri gitu ya Walaupun berpisah Lo belum punya anak gitu Tapi ternyata bun Realitanya di lapangannya tuh Emang susah Jarang yang Can be okay with it Didoain semoga cepat Dapet yang Amin Sesuai dengan yang kamu inginkan Amin Karena gitu bun Keluarga Definisi keluarga aku tuh Juga aku pengen Pengennya tuh Bisa Deket sama Mertua juga deket Yang gitu loh bun Karena aku tuh Anggap ngurus banget kan Jadi kayak Maunya tuh Emang seneng direpotin Jadi kayak emang Jadi seneng lah Sebenernya Seneng lah Mertua kamu Kalo dapet tamu Eh amin Amin Bukan iya Amin 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 Karena kan pasti aku juga ada kurangnya gitu Tapi maksudnya untuk Sampar tuh kayak Aku seneng Seneng gitu bun Kayak Seneng gitu Ini beda 13 tahun Berarti duda apa Single Aaaaah 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 Buna Kalau Buna dapet duda Tenang aja Aaaaah Buna Aaaaah 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 Aduh Aduh Duda apa single Aaaaah Kalau aku jujur ya Ini aku Kalau aku jujur memang Udah deh Mau Sama yang sudah pernah-pernah Berpengalaman aja lah Gitu Kalau ini keinginan aku ya Bukan karena emang Dapetnya kayak gitu Tapi emang keinginan aku Karena kan kalau gak ingin Gak mungkin salah Aaaaah Yang penting kamu bahagia Yang penting dia baik Bertanggung jawab Amin 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 Itu yang paling penting kok Amin 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 Ya, yang udah pernah gagal dan tidak mau gagal lagi. Karena banyak yang gagal tapi gak mau belajar. Jadi aku harus lihat juga, lo mau belajar apa enggak? Lo sudah selesai, belum dengan diri lo, dengan trauma lo, dan lain-lain. Kan runtutannya banyak tuh, Bun. Kalau sama-sama pernah pisah gitu kan. Jadi kayak banyak yang harus ditimbang-timbang lagi sih tetap. Walaupun ceritanya Mas udah dewasa, tapi kan kita semua tahu gitu. Kadang-kadang emang ada yang umurnya udah dewasa tapi mature gitu. Atau belum selesai dengan dirinya, dengan masa lalunya. Nah, itu aku mau nonton. Wow, seru banget. Ngobrol-ngobrol sama dia loh ternyata ya. Ini Buda udah dikodain jam waktu nih. Oke, terakhir deh. Kalau mama-papa nonton podcast ini. Apa yang ingin sama-sampaikan buat mama-papa? Ini nangis lah deh. It's okay. Nangis tuh kadang membuat kita lebih lega loh. Iya, betul-betul. Terima kasih. Sudah. Memisahkan. Kan aku panggilnya kakak ya. Memisahkan kakak. Menenamkan. Value-value hidup yang. Sangat luar biasa. Sampai itu bisa kakak pergunakan di setiap kakak ngadepin masalah besar. Berarti kan itu sangat luar biasa dan sangat berguna. Masukkan-masukannya gitu loh. Aku mungkin ngerti kalau misalnya gak setiap keputusan aku itu selalu gampang untuk diterima sama ibu sama ayah itu aku ngerti banget. Tapi aku mau apresiasi untuk kebesaran hatinya. Aku mau apresiasi untuk understandingnya yang luar biasa banget. Aku ngerti banget. Kalau misalnya mungkin selama ini sering bikin luka, sering buat sedih selama beberapa tahun terakhir ini. Tapi percaya ibu, ayah. Walaupun mungkin gak begitu kelihatan karena kita gak tinggal serumah ya. Tapi anakmu ini lagi sangat mencoba untuk berbaiki diri dalam segala hal, termasuk hubungan keluarga juga. Karena banyak lah kayak goisen-kaya goisen kakak yang zaman dulu. Yang kakak tuh gak mau lakuin lagi gitu. Banyak kekecewaan-kekecewaan yang udah kakak kasih yang kakak tuh gak mau kasih lagi tau. Jadi kakak sangat menjaga diri kakak. Menjaga keputusan kakak. Menjaga langkah kakak kedepannya. Karena kakak cuma gak pengen ibu sama ayah kecewa lagi aja. Karena berat banget. Kakak ngerti, ngerti banget. Aku mengerti. Dan aku mencoba. Untuk melakukan lebih baik. Untuk melakukan lebih baik. Walaupun pasti. Ada aja tantangannya. Mungkin nanti kamu akan melihat aku jatuh lagi. Mungkin nanti aku akan membuat keputusan yang salah lagi. Tapi. Apapun itu anak gak ada bekasnya. Aku mencoba. Orang tua gak ada bekasnya. Aku selalu tahu. That I can always count on both of you. As my parents. And I always know. That you will love me no matter what. Dah. Aku jadi sedih loh. Ah bunda. Jadi sedih nih. Kau udah ngomongin anak sama orang tua tuh. Kamu anak yang kuat. Amin. 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 Semoga bisa terus kuat. Amin. Karena itu gak mudah tahu bunda. Ini tuh kalau mene bilang gak gampang bun. Asli deh. Orang melihatnya kuat, 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 kuat. Gak tahu kan nangisnya berapa sering doanya seperti apa. And we'll never know apa yang akan terjadi ke depan lagi. Kayak. Tapi you learn banyak. I learn. Iya. I learn a lot. Thank you ya sayang. Thank you bunda. Udah datang ke podcast nanti. Nangis air matamu. Aduh ini pasti deh. Ini mau apa-apa nonton pasti nangis juga nih janya. Iya pasti nangis. Tapi kalau ibu sih gak bakal nangis. Tau. Kalau ayah kan gitu. Mama kamar nonton podcast? Oh mama nonton. Cuma kalau nangis kayaknya gak ngasih tahu deh. Karena nangis cuman kayak. Nangis buat dianya sendiri deh gitu. Iya. Iya gak mau ngasih liat ya. Iya. Karena kamu wajib militer ya. Sekonsepnya. Gitu. Bunda doain pokoknya. Amin. Mendapatkan yang terbaik buat hidup kamu. Amin. Kamu kelihatan banget udah dewasa banget. Dan pasti kamu belajar dari semua kesalahan. Kesalahan kamu. Betul. Tapi ingat selalu bahwa orang kemanapun kita. Jatuh kemanapun kita pergi. Pasti orang tua adalah tempat kita berlindung. Walaupun mungkin ada yang pernah. Kita merasakan yang gak enak atau gimana. Tapi baliknya masih ke orang tua. Pasti Bunda. Iya. Jadi you have to remember that. Thank you Bunda. Be tough and. Dalam memilih harus bener-bener. Iya. Pelan-pelan aja. Masih 24 sayang. Iya. Bentarnya gila. 26 lah. 27 lah. Oke. Thank you sama. Thank you Bunda. Guys banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari kedewasaan seorang Selma yang masih belum berumur 24 tahun. Mudah-mudahan kita doain yang terbaik buat mereka. Dan ingat jangan judge karena kita belum gak pernah tahu apa journey yang setiap orang jalanin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax